Dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan hari ini terjadi perdebatan antara Hakim Eman Sulaiman dengan ahli hukum pidana Suandi Cahaya yang dihadirkan tim kuasa hukum Pegi. Perdebatan soal salah tangkap yang hendak dibuktikan di pra-peradilan. Hakim Tunggal mempertanyakan pembuktian dugaan salah tangkap yang masuk dalam ranah sidang pembuktian pokok perkara. Terkait dengan salah tangkap? Ya kalau dia cuma salah tangkap enggak ngomong yang lain-lain saya rasa itu masuk ruangan pra-peradilan. Pra-peradilan. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap harusnya si B bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya kalau itu penyidiknya salah tangkap mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu Pak bahwa itu bukannya kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah itu kan masuk ke pembuktian maksudnya Pak. Ya tapi belum sidang pokoknya belum mulai yang mulai. Misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah itu kan saya bilang dengan letter aja dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak Bapak salah tangkap Pak yang melakukannya bukan si A. Nah ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah terkait dengan saksi-saksi itu apakah itu tidak masuk ke pokok perkara Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Ya itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi bercerita tentang sidang Pak? Ya belum sidang. Jadi waktu itu jadi si yang menghasilkan keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang perkara ini kan. bagaimana sikapinya? Kalau misalnya sudah masuk dalam persidangan, itu pemohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum yang mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap, salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan, salah tahan aja pengohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai pendetapan tersangka, satu poin. Nggak bisa dua poin atau tiga poin diborong sekaligus. Jadi salah tangkap, kesimpulan saudara, gimana? Pra-peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu. Sudah diproses saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap, masuk dalam pra-peradilan, nanti kan obskilibra itu yang mulia. Gitu ya, pendapat ahli. Kalau dimasukkan ke pra-peradilan, melalui skur label. Karena seyogianya harus melalui pokok perkara. Atau setidaknya sebelum digelar perkara, sudah ada komplain. Sudah ada objection, ada komplain kepada penyidik. Di luar, sarana dari persidangan. Ya, di luar itu. Silahkan lanjutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.